... Razak menjadi warna baru bagi Ayu Ting Ting di Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Ya, lalu sejauh mana persiapan Ayu Ting Ting menjelang lebaran kali ini? Ini dia. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak sekali persiapan yang bisa dilakukan oleh sebagian orang untuk menyambut hari kemenangan itu. Selain membereskan rumah, kebutuhan pokok seperti baju dan makanan, juga tidak luput dari perhatian orang tua untuk anak-anaknya. Contohnya saja seperti Ayu Ting Ting yang sangat memperhatikan kebutuhan putri pertamanya, Bilkis Humaira Rajak. Well, apakah Ayu sendiri sudah mempersiapkan baju yang akan dipakai Bilkis saat Hari Raya nanti? Tidak ada yang disiapin, kayak biasa aja. Belum, belum. Ntarlah kalau belum menutup, akan disiap. Bagiannya baju-baju juga gak banyak. Saya sih, saya paling rempong sih sebenarnya ya, saya paling sibuk gitu. Kalau lagi enggak, maksudnya lagi jalan aja gitu, kalau lagi di mal apa kemana gitu. Pasti ngeliatnya bajunya baju anak-anak, karena inget-inget duit. Kayanya ya, kayanya sih udah gak inget sama kita, dia ingetnya buat anak aja semua. Cuma kita nyari duit buat anak kan, jadi ya pasti ingetnya anak. Lebih seru, lebih rame karena ada Bilkis, pertama kali lebaran darah sama Bilkis. Meski belakangan ini, wanita kelahiran 20 Juni 1592 itu sudah menunjukkan anaknya kepada publik, namun ia mengaku jarang membawa putri kesayangannya itu, kalau kasih tempatnya bekerja. Enggak, jarang. Kecuali kalau misalnya memang lokasi gak memungkinkan, saya bawa. Kayak biasa aja, kebetulan kan kita emang gak mau pakai bilis yang terkenal, jadi yaudahlah, ngawat bareng-bareng. Dan kebetulan ayah sama ibunya juga, kita ketemu juga, gitu, pengen ngawat dan kesempatnya. Terima kasih telah menonton!